Intro Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis bersama Kodim 0208 Asahan Didampingi ke Polsek Indrapura AKP Sandi, pantau pelaksanaan vaksin merdeka yang dilaksanakan di Polsek Indrapura Polres Batubara Bayangkari Cabang Batubara juga turut memeriahkan pelaksanaan vaksin merdeka 18 orang vaksinator yang disiapkan oleh Urkes Polres Batubara dan Dinas Kesehatan Batubara dibantu oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah Batubara 3.500 dosis vaksin yang dipersiapkan untuk vaksin pertama dan kedua yang akan disuntikan kepada warga Kabupaten Batubara Mayoritas warga yang ikut pada pelaksanaan vaksinasi di Polsek Indrapura adalah para pekerja di beberapa perusahaan yang ada di Batubara Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengatakan, Polres Batubara diberikan kuota vaksin oleh Polda Sumatera Utara sebanyak 3.500 dosis dibagi dua tahap Sebelumnya, Polres Batubara juga telah melaksanakan vaksin merdeka di Polsek 50 dan kegiatan vaksin mereka akan berakhir sampai tanggal 16 Agustus Kapolres Batubara juga menghimbau kepada warga yang telah melakukan vaksin harus tetap menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19 Secara bersama-sama berkolaborasi melakukan kegiatan vaksinasi yang mana ini adalah vaksinasi menjelang 17 Agustus yang namanya vaksinasi merdeka Polda Sumatera Utara yang mana kita diberi jatah 3.500 dosis tapi dibagi dua karena dosis satu dan dosis dua sehingga kita dapat jatah 1.750 orang dan kita lakukan di beberapa wilayah, kecamatan yang pertama kita kemarin sudah di 50 sekitarnya itu sekitar 500 orang dan pada hari ini juga sekitar 500 orang juga kemudian besok 500 dan sisanya di tanggal 16 Agustus nanti Dari Batubara Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan Dari Batubara Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan Dari Batubara, Soleh Pelka melakukan House estranทagens Daniana Dari Batubara, Soleh Pelka melaporkan Dari Batubara, Soleh Pelka melaporkan Ti 때� tolongолж taykomek ber� nemямah